Pemirsa Dinas Kesehatan Kota Jambi bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jambi menggelar kegiatan Distrik Food Inspektor dan Pelatihan Keamanan Pangan yang dilaksanakan selama 3 hari di salah satu hotel ternama di kawasan Kota Jambi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi para sumber daya manusia kesehatan di Kota Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi JAK TV. Saya Claudia Permata Dinda undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. JAK TV, Inspirasi Kito. Dinas Kesehatan Kota Jambi bidang sumber daya kesehatan seksi kefarmasian bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kesehatan Jambi menggelar kegiatan pelatihan Distrik Food Inspektor dan penyeluhan keamanan pangan yang dilaksanakan selama 3 hari yakni dari tanggal 21 hingga 24 Desember 2021 di salah satu hotel ternama di kawasan Kota Jambi. Kepala Bapelkes Jambi Ahmad Fauzi menjelaskan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pendanaan berasal dari Dana DAK Dinas Kesehatan Kota Jambi sementara untuk teknis pelatihan diserahkan kepada Bapelkes Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga telah mendapat izin dari BPOM Pusat dalam pelatihan ini materi yang diberikan yakni mengenai pengawasan, inspeksi dan juga pembinaan terhadap makan dan produk-produk industri rumah tangga lainnya. Kegiatan pada hari ini ada dua pelatihan yaitu tentang pelatihan penyuluh keamanan pangan satu dan setelah pelatihan distrik inspektor yang diaksanakan atas kerjasama daripada Dinas Kesehatan Kota Jambi dengan pelatihan Kesehatan Provinsi Jambi yang mana dalam pendanaan negaraannya pendanaannya dari Dinas Kesehatan Kota Jambi kemudian secara teknis di lapangan dan di dalam bagian untuk pelatihannya dan di dalam bagian untuk pelatihannya dilaksanakan oleh Bapelkes setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Badan Pem Pusat pelatihan ini sendiri dilaksanakan oleh Islam 3 hari yang memang dipasidasi atau pembinaan sumberin oleh tim daripada Bapelkes dan Badan Pem serta dari Kesehatan Kota yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihannya di Jakarta dan dilaksanakan oleh Badan Pem Pusat sementara itu dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi H.M. Taufik kegiatan tersebut diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari tenaga kesehatan lingkungan dan juga tenaga kesehatan farmasi dari puskesmas yang ada di Kota Jambi dan kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia kesehatan mengingat pada masa pandemi COVID-19 izin produk industri rumah tangga meningkat sehingga membutuhkan tenaga pengawasan agar produk-produk yang dihasilkan aman dan bergizi ya jadi kita harapkan memang untuk meningkatkan kompetensi daripada sumber daya manusia kesehatan jadi seperti kita ketahui di masa pandemi ini kita melihat bahwa untuk pengajuan rekomendasi izin IRTP itu meningkat setiap tahunnya jadi kita dalam pengawasan untuk pembelian rekomendasi itu juga kita agar makanan yang dikeluarkan daripada IRTP itu memang aman dari bahan tambahan atau ediptif kemudian juga bergizi para peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut dan dinyatakan lulus maka akan diberikan sertifikat sebagai penyuluh keamanan dan juga inspektor keamanan sementara untuk standar kelulusan dari pelatihan ini peserta harus mendapatkan nilai 75 Lilis Carlina Jek TV melaporkan